Jadi, S itu bisa artinya karena, ya, ingat, catat ya, ini dia, karena itu juga artinya bukan hanya because, tapi juga bisa S, catat lagi ya, S, berarti because, S, da, kemudian since, 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 ya, since, since, since. Oke, iya, bisa juga karena, iya, ya, baru yang keempat for, ya, yeah, because, S, since, for, maka disini karena saya tidak bisa melihat topi atau feels, atau, seperti, lapangan di pulau ya kenapa habis itu lu? kenapa? ada apa? makanya dia dikatakan dependent clause I thought that the island was probably uninhabited jadi aku berpikir bahwa pulau itu tidak berpenghuni jelas kan? kalimatnya kan? kalau cuma sampai as I could not see any hatch or fields on the island ya kenapa lu? habis itu ada apa? kan gitu so it is unclear unclear kan? tidak jelas, makanya setelah itu ada yang mengikutinya untuk memperjelas makanya itulah dikatakan dengan dependent clause yang berikutnya siapa yang mau menjelaskan eh mau terjemahkan amini ya coba amini lagi oh bukan ya tadi bukan amini oke ada lagi yang mau if the weather had stayed calm iya iya ini enak ini bahasanya iya silahkan tarik iya bisa kah kapal sepotong demi sepotong bisa kah kapal sebagian-sebagian iya iya ya peace iya benar-benar itu tidak tidak saya salahkan ya benar cuman memang inilah namanya translation ya jadi bagaimana kita menyesuaikan dengan objeknya biasa kalau piece of cake itu kan baru cocok tadi kan kalau ship maka ya masuknya satu persatu gitu lebih tepatnya ya piece by piece satu persatu karena kan ship bisa dihitung kan gak mungkin satu potong kapal kan saya gak pernah dengar ada satu potong kapal bener gak kamu pernah dengar gak satu potong kapal enggak tapi it's okay ya saya iya gak apa-apa itu hanya kita belajar kan makanya kita maksud saya gini kita dalam hal ini juga saya ingin memberitahu bahwa dalam bahasa Inggris siapa tahu kamu menjadi penerjemah nanti who knows ya siapa tahu tidak ada yang bisa tahu predict who you are in the future oke jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika menerjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris terutama dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita harus sesuaikan dengan objeknya karena bahasa Inggris itu piece contohnya bisa piece of cake ya bisa kita karena itu terpiasa bahwa piece itu artinya adalah sepotong bagian ya jadi kita harus sesuaikan dengan objeknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok ada 9 participants mana yang lain sorry ada technical problems yes yang lain pada keluar oh rule number oh tiba-tiba left semua ya oh sudah wah masih 10 oke kita mulai ya coba perhatikan kembali yang keempat yang kelima yeah if the weather had state calm itu artinya jika cuacanya tenang ya cuacanya baik-baik saja gitu yang kelima i really needed a candle apa candle i really need a candle because it got dark even at around 7 o'clock ya saya butuh candle kenapa karena karena disini gelap ya iya gelap pada pukul 7 ya ini jadi teringat macam di kampung-kampung kan yang terakhir he found some green limes what is it limes iya ya kenapa menemukan green limes which were very good to eat iya iya benar sekali pas ya jadi itu tadi kan yang pertama jadi dependent clause ini ada yang lebih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ada tiga jenis ada adverb ada adjective and ada noun clause ya perhatikan adverb kalau dikatakan dia adverb artinya adalah kata apa adverb ini kemarin kita udah belajar tentang adverb adverbial maka kata keterang keterang yang menerangkan kan gitu maka contohnya apa when the working time is over ya when the working time is over kemudian we will go to the supermarket supermarket yang kedua haris wanted to go to his brother's house kenapa dia pergi ke rumah abangnya karena dia sakit itu adverb nah kalau yang adverb saya rasa tak ada masalah lah bagi kita ya artinya kita bisa menyelesaikan masalah adverb clause ini tadi kan katanya dependent tidak bisa berdiri sendiri dan pada adverb clause ini tidak ada pattern atau formula yang fix jadi dia mudah untuk kita identifikasi when the working time because he is sick seperti contoh kan tapi yang sering dibicarakan atau yang sering menjadi kesulitan adalah pada bentuk adjective clause disini harus kita beri attention atau perhatian yang lebih ya coba perhatikan adjective clause adjective clause itu berisi informasi yang menerangkan ya saya katakan tadi apa adjective clause informasi yang menerangkan tentang apa yang sedang dibicarakan dalam nomina utama maksudnya apa sih sir gak ngerti panjang kali ceritanya kan gitu jadi intinya gini aja adjective clause itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang maksudnya apa sir yang itu kan gitu contoh saya ambil dalam bentuk bahasa Indonesia perempuan tua yang sedang berbicara dengan ibumu adalah nenek saya udah saya ulangi ya perempuan tua yang sedang berbicara dengan ibumu adalah nenek saya sekarang saya tanya ya ada gak kata-kata yang disitu yang itu berfungsi sebagai apa yang itu yang disitu mau menjelaskan siapa iya perempuan tua coba perhatikan ya perempuan tua ya yang berbicara kepada ibumu berarti yang berbicara kepada ibumu ini iya berarti penggunaan yang disini samalah dengan pengertian pada adjective clause di dalam modul bahwa informasi yang menerangkan tentang apa yang sedang dibicarakan dalam nomina utama nominanya siapa disitu nominanya kata bendanya perempuan tua maka perempuan tua yang sedang berbicara atau yang berbicara kepada ibumu artinya kita ingin menjelaskan bahwa perempuan tua yang berbicara kepada ibumu itu loh adalah nenekku gitu sampai disini paham dulu gak penggunaan adjective clause itu saya tanya sampai disitu sebelum masuk ke bahasa inggris karena kalau kamu sudah paham penggunaannya dalam bahasa inggris pun sama dengan bahasa indonesia yang kedua saya bikin contoh yang kedua lelaki lelaki yang mengantar buku itu lelaki yang mengantar buku itu sudah pindah ke Los Angeles atau sudah pindah ke Jakarta ke Jakarta ya artinya bahwa yang membawa buku itu siapa kalau saya ganti lelaki dengan John bisa enggak bisa saya ganti John yang membawa yang mengantar buku itu siapa yang mengantar buku itu si John sudah pindah ke Jakarta artinya kita sering menggunakan kata yang untuk menjelaskan nomina tertentu atau nomina utama yang dibicarakan ya kan paham kan oke sampai disini bisa enggak mengerti enggak mengenai penggunaan yang itu kita kan sering menggunakan yang kan kan apalagi dalam gosip-gosip kan itu lho perempuan yang kan itu kan seringkan itu lho perempuan yang kemarin datang kesini begini 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 ternyata di dalam gosip itu kita bukan ini saya hanya ingin menjelaskan karena gini enggak gini karena kamu semua diam jadi saya lebih suka mengambil contoh yang lebih cepat dipahami orang karena orang kan suka nonton infotainment kalau infotainment mungkin dia akan cepat mengerti gitu ya I don't like gosip I don't like judgment saya enggak suka gosip dan saya tidak suka prasangka atau judgment bahasa inggrisnya ya cuman dari tadi semuanya diam paham enggak enggak ada yang jawab ah gitu iya maksudnya ketika saya tanya paham enggak enggak ada yang menjawab jadi saya bingung ini antara paham tak mendengarkan atau tak tahu sama sekali atau tak peduli ya kan kalau bukan maksud saya gini kalau saya tanya dijawab bisa atau enggak gitu jadi saya tahu karena kan kalau guru kan gitu kalau diam ini kan antara ngerti tak ngerti tak tahu sama sekali atau ya atau tidur kan gitu ya kan gitu bisa ya paham enggak gitu ya kan iya jadi jangan seperti pacaran ketika ketika di kalau pas ditembak enggak dijawab kan enggak dijawab apakah iya tidak atau abu-abu kita kan tak tahu semua nanti jadinya gitu ya oke next kalau paham berarti dalam bahasa Inggris kita coba gunakan ya bentuknya dalam bahasa Inggris coba contoh nomor satu ya ya adjective clause ini menggunakan kata yang maka yang di dalam bahasa Inggris bentuknya adalah who kemudian ada whom kemudian ada who's yang tadi kan yang di atas tadi yang sudah kita pelajari tadi di atas masih ingat masih masih 3 menit kan iya masih hangat jadi who whom who's kalau who maka setelah who lihat setelah who itu diikuti oleh to be atau kata kerja tulis ya di catatannya ya tulis bahwa setelah who itu plus bikin aja di catatannya who plus to be gitu atau kata kerja artinya bahwa who itu bisa diikuti oleh to be atau kata ker kata kerja ya masa si sir coba bikin contoh yang lain coba saya ganti aja langsung ya is disini dengan kata kerja perhatikan his brother who is a consultant itu is kan saya ganti saya ganti dengan kata kerja menjadi works berarti menjadi his brother who works as a consultant ya suffers from stroke perhatikan bahwa yang namanya adjective clause who setelah who itu wajib hukumnya diikuti oleh is atau yak to be atau verbal atau kata kerja ya bisa understood oke contoh yang lain saya bikin jini enjono ya kan jini enjono koma wajib harus koma kenapa ser harus koma karena yang mau kita jelaskan nanti si jini dan si jono gitu ya jini enjono ya who graduated from universitas terbuka gitu ya bekerja di works in american company oke jini enjono who graduated from universitas terbuka work in american company bisa dipahami ya saya bikin lihat di datingnya jono enjini koma who graduated from ut lah saya bikin ya work work in american company oke oke jono enjini who coba lihat di chattingnya in american company sekarang saya tanya setelah who diikuti oleh apa ya so kata kerja itu tidak masalah mau kata kerja kedua kah kata kerja ketiga kah kata kerja pertama kah ya baru yang berikutnya tubinya pun begitu mau tubinya was workah mau tubinya is mr kah it is no problem ya yang pasti setelah who diikuti oleh tubi dan kata kerja bisa tubi bisa kata kerja kata kerja oke sampai disini bisa ya oke kemudian sir kalau gak ada who atau bisa gak who diganti dengan yang lain bisa diganti dengan dengan that kan udah saya bilang tadi kalau yang namanya which who itu sama artinya dengan that maka kalau dengan demikian his brother that is a consultant bisa ya nah kalimat kedua my tv that is broken is being repaired sekarang saya tanya tv ini human thing or animal ya thing maka kalau thing dia seharusnya pakai yang mana who atau which yes benar which maka sir kalau saya ganti that dengan which bisa gak maka di dalam catatan kamu tulis setelah that atau bisa juga which ya setelah which setelah which itu bisa diikuti oleh kata kerja diikuti oleh to be diikuti oleh subject nah itu bedanya ya beda untuk human atau untuk person untuk orang dan untuk thing benda atau animal disitu letak perbedaannya kalau untuk human who itu hanya bisa dipasangkan ya dengan kata kerja and to to be sedangkan untuk benda or animal which itu dipasangkan dengan to be bisa kata kerja bisa subject be bisa understood ok what little ok kalau little coba saya ganti lagi untuk thing ya saya buat disini dia perhatikan dan the books oke coba perhatikan di chatnya the books oke sorry itu bukan is ya tapi saya ganti menjadi are sorry are itu ya bukan is very expensive tapi are very expensive kenapa are very expensive karena the books nya banyak maka the books which tell about Indonesia are very expensive which bisa tell ya tell itu kata ker kata kerja oke yang berikutnya noun clause ya kalau dikatakan dia dengan noun clause apa arti noun noun sama dengan translation nya dalam Indonesia apa noun kata benda berarti kalimat kan noun clause berarti kata benda berarti kalimat itu nanti dia berfungsi sebagai kata benda kok bisa sisir kata benda kalimat nah perhatikan ya contohnya seperti ini apa yang dikatakan dia benar ya berarti apa yang dikatakan itu sub subjek benar sebelum benar ada to be is kan gitu predicate oke berarti apa yang dia katakan what he said itu adalah itu adalah noun clause iya tempatnya posisinya di sub di subject coba lihat contohnya do you know what that means ingat yang namanya noun clause dia wh questionnya itu bukan berfungsi sebagai kata ta nya ya coba lihat pada soal pada kalimat nomor 1 yang menjadi kata tanya disitu adalah do bukan worth bisa dipahami sampai disitu do you know what that means satu lagi yang menandakan ya satu lagi bisa dicatat ini ya satu lagi yang menandakan dia bukan kalimat tanya ya what pada kalimat ini what pada contoh kalimat nomor 1 adalah bahwa setelah what diikuti oleh subject ya what setelah itu apa that means subject and verbal atau subject and pretty yes do you know what that means makanya tanda tanya tanda tanya disini bukan karena ada si what tapi karena ada si yes atau kalau saya ganti ser yang lain do you know what you mean atau do you know what I mean kamu tahu nggak apa yang saya maksudkan atau mau saya ganti lagi do you know what I say kamu tahu nggak apa yang saya katakan do you know what I say what I say inilah noun clause itu understood kalimat kedua what she does is no concern of mine maka what she does ini adalah sub subject dia berfungsi sebagai noun clause atau benda ya ya maka ingat aja langsung kalau dia subject berarti ada predicate nya so the predicate here is is what she does apa yang dia lakukan is no concern of mine itu bukan urusanku kira-kira gitu kan it's no concern of mine apa yang dia lakukan bukan urusanku atau aku tak peduli kan gitu what she does ok jadi what di sini kok enggak pakai kata tanya ada yang bisa jelaskan ayo tell me explain me kenapa enggak pakai kata tanya pada kalimat kedua what